Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawoyanto Wiswatah, kepada para guru di seluruh alam semesta, di semua alam, izinkan putrimu berbagi dan melayani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adalah proses, adalah praktek yang dapat kita lakukan untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk mengistirahatkan diri ke dalam. Di saat kita terlalu sibuk untuk mengejar segala hal di dunia dalam bentuk pekerjaan, rejeki, di saat kita terlalu sibuk di dunia mengejar hal-hal yang bersifat material, contohnya kita bekerja, sejar target, mengejar untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, menyelesaikan masalah, hubungan sosial, masyarakat, dan lain sebagainya, itu semua fokusnya keluar. Kesibukan duniawi yang material, bersifat maya, itu sebenarnya adalah pengecoh kita untuk jauh dari diri sendiri. Nah, hal ini menyebabkan kita uring-uringan, kebingungan, ini itu salah, suka marah-marah, mengeluh, rejeki seret, kadang-kadang dari mental loh itu datangnya. Nah, meditasi ini adalah cara untuk kembali ke dalam diri. Ada hal-hal yang tidak kita sadari secara sadar, itu dua hal yang tidak pernah boleh lepas dalam hidup. Pertama, adalah spiritual. Kedua, adalah material. Kenapa seperti itu? Sedikit akan saya jelaskan. Ketika kita di dunia ini sebagai seorang, misalnya seorang saya, saya memiliki segalanya, saya kaya raya, saya punya banyak uang, saya punya banyak hotel, tapi saya tidak melakukan praktek spiritual. Hidup saya akan kering, dahaga, kehausan, dengan pesan-pesan hidup. Hidup saya akan kering kerontang, dengan percikan sinar Tuhan, dan semua itu tidak terasa lengkap. Sebaliknya, ketika saya adalah orang yang benar-benar spiritual, menjalankan dharma bakti, full hanya untuk itu saja, dan ternyata keluarga saya berantakan. Saya tidak memiliki cukup materi untuk memberi anak saya makan. Keluarga saya berantem terus karena urusan finansial. Itu juga tidak bagus. Nah, saat ini, mari kita seimbangkan antara spiritual dan finansial. Semua itu adalah seni. Seni berselaras. Ketika kita bisa berselaras, mengikuti alur ritme dari alam semesta, bisa berserah diri, bisa berpasrah, kita akan mendapatkan segalanya. berupa rasa syukur, kebahagiaan, dan rejeki yang berlimpah tanpa batas dari alam semesta. Bagaimana caranya? Saat ini, saya akan memberikan tips dan guidance untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan praktek, meditasi sehari-hari, untuk hidup yang berselaras. berselaras dengan diri sendiri, dan kintai diri sendiri, penuh rasa syukur, menerima diri sendiri apa adanya, dan semangat untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Penuh rasa syukur, dan kemudian, muncullah kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan tanpa batas, dan kebahagiaan tanpa syarat, dan akhirnya, alam semesta, membuka pintu-pintunya, untuk memberikan kita berlipah. Dan akhirnya, alam semesta, membuka pintu-pintu rahasianya, untuk memberikan kita keberlimpahan. Nah, saat ini saya akan berbagi, mengenai meditasi itu. Teman-teman bisa persiapkan diri, untuk ikut praktek bersama saya. Pertama-tama, pastikan posisi duduknya nyaman. Dalam permeditasi, boleh duduk, boleh dalam posisi terlentang, dan juga, boleh nyender. Tapi, yang saya sarankan, paling bagus, adalah duduk. Karena, ketika kita nyender, ketika kita tiduran, itu lebih sering kebablasan. Dan akhirnya, ketiduran. Jadi, kita tidak dapat apa-apa. Oke, sekarang, silakan ambil posisi duduk, yang sangat nyaman. Bisa bersilah, bisa padmasana, bisa suka sangat seperti ini. Jadi, sikap duduk yang teman-teman bisa ambil, itu bisa suka sangat seperti ini. Boleh setengah padmasana, atau full padmasana, yang pasti, pastikan posisi itu, akan bertahan, hingga 10-15 menit kita pakai. Oke, dan yang paling penting, juga, luruskan punggung, dari tulang ekor, sampai ubun-ubun, karena, di tubuh kita ada 7 cakra, yang mengalirkan energi, saat meditasi. dan, kemudian, ketika punggung sudah lurus, dan tetap relax, letakkan kedua tangan, di atas lutut, boleh hanya terbuka seperti ini. Ini namanya, akasha mudra, atau, jinana mudra, seperti ini. Dan, boleh menggunakan mudra-mudra yang lain, yang mungkin teman-teman yakini. Kemudian, teman-teman bisa mulai, menutup mata. Amati, segala sensasi, Anda rasakan, dari ujung kepala, sampai ujung kaki. Rasakan, relaksasi, merambat, pada kepala, bebaskan, pikiran, dari segala, tekanan, angan-angan, ambisi yang berlebih, lepaskan semua itu, biarkan pikiran terbebas, rasakan relaksasi, pada leher, pundak, punggung, kedua kaki, relakskan, relakskan wajah, dada, tangan, seluruh tubuh, relaks. segala suara yang Anda dengarkan dari luar, biarkan itu mendukung Anda menjadi semakin rileks, semakin dalam, dan semakin nyaman, memasuki, memasuki zona relaksasi dan meditasi Anda saat ini. perlahan untuk merasakan relaksasi yang lebih dalam Anda boleh menarik nafas yang panjang, penuhi rongga dada, penuhi rongga paru-paru, perlahan lepaskan, relakskan seluruh tubuh, otot-otot, dan sel-sel tubuh Anda. sekali lagi tarik nafas panjang, penuhi rongga paru-paru, perlahan tahan nafas, dan lepaskan, relaks, Anda boleh melakukan hal yang sama, menarik nafas, menahan dan melepaskannya, lima kali lagi, secara mandiri, setiap tarikan nafas, biarkan oksigen, membawa energi-energi positif dari alam semesta, masuk ke tubuh pikiran Anda, dan di saat melepaskan nafas, biarkan segala ketegangan, stres, dan beban-beban yang Anda rasakan, terlepas melalui nafas. Ketika Anda merasa cukup, letakkan perhatian pada nafas, dan ikuti ritme nafas, ikuti keluar masuknya nafas, biarkan nafas menjadi semakin halus, dan semakin halus, ingat, saat ini, detik ini juga, adalah momen yang paling berharga. Berikan senyum pada bibir manis Anda, untuk menarik lebih banyak lagi, energi kebahagiaan, energi keberlimpahan, datang ke dalam hidup Anda. rasakan kebahagiaan, cinta kasih, kedamaian, memenuhi sanubari, memenuhi hati Anda, dan menyelimuti seluruh tubuh Anda saat ini. biarkan kedamaian ini mengobati segala luka batin Anda, mengobati segala kekecewaan, segala endapan-endapan negatif, yang ada di hati Anda saat ini. Tetap rasakan nafas, ketika dengan tiada airportnya. Tanki bahagiaan, tetap rasakan kebahagiaan ya干, ketika bahagiaan kita sehatkan di hari. 天aah, teknika bahagiaan, ikisi luar semi nya Monsieur Bıbukku sehatkan di pisang trang, ketika beri anda datang sehatkan di waktu, jumpa di Edwards Wh khasernan manyanggaan dan perANC untuk mengambstudinya, de jangga sehatkan terukah tepunyai sis, dia ber hungry ating masa berrospective. proveera sering perguntas dan ke��� añadir di ating masa ber företagiaan, yukur musymussu Ingus, dari awalun ikusu beránta thatira, Rasakan keterhubungan dengan diri Anda Keterhubungan dengan sang diri sejati Sensasi apapun yang muncul Sensasi apapun yang Anda rasakan saat ini Itu adalah proses dari pembersihan Terima kasih telah menonton Perlahan Silahkan letakkan tangan kanan Anda di perut Dan tangan kiri Anda di dada Rasakan jantung yang berdetak Detak jantung Yang membawa Anda bertahan hidup sampai detik ini Bekerja 24 jam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jantung yang bekerja 24 jam Tanpa pernah beristirahat Dan tanpa pernah kita sadari Rasakan nafas yang masih berhembus Nafas yang selalu memberi energi setiap detik Yang bekerja 24 jam Dan sama sekali tidak pernah kita ucapkan terima kasih Saat ini Saat ini Rasakan keterhubungan yang sangat dalam dengan diri sejati Anda Ucapkan terima kasih telah menonton Ucapkan terima kasih kepada diri Anda Atas segala hal yang sudah Anda hadapi Segala tantangan yang sudah Anda lewati Dan berterima kasih telah menonton Dan berterima kasih telah Terima kasih telah menonton Aku mengasihi mu Wahai diriku Sebut nama lengkap Biarlah aku selalu berselaras dan beruntung adanya Wahai diriku Sebut nama lengkap Biarlah aku selalu berselaras dan beruntung adanya Wahai diriku Sebut nama lengkap Biarlah aku selalu berselaras dan beruntung adanya Perlahan Silahkan letakkan kedua tangan di depan dada sama astiti Kita akan mengakhiri meditasi Dengan mencentingkan Vibrasi suara alam semesta Om Tiga kali Dan shantih Tiga kali Untuk membawa kedamaian dalam diri Kedamaian Untuk bumi Dan kedamaian untuk alam semesta Bagi teman-teman yang memiliki keyakinan yang berbeda Silahkan disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing Untuk memulai silahkan tarik nafas yang panjang Om 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 Sante Sante Om Om Silahkan Rasakan Aliran energi dalam tubuh Tepat Tetap terhubung dengan diri sejati Perlahan Usapkan kedua tangan Sampai terasa hangat Perlahan Bisa dekatkan tangan pada wajah Kepala Leher Dan seluruh tubuh Dan perlahan Anda boleh memuka mata Baik pemirsa Itulah tadi praktek meditasi yang sudah kita lakukan Itu adalah meditasi yang sangat bagus untuk dipraktekan setiap pagi dan setiap malam Karena siala permasalahan dalam hidup itu sangat kompleks Dan meditasi ini mampu menyentuh ranah yang paling sederhana, paling halus Itu mampu diobati dengan meditasi ini Selain itu jika teman-teman juga merasa nyaman untuk membagikan perasaannya, pengalamannya saat melakukan meditasi ini Bisa di share di kolom komentar di bawah Dan kalau ada pertanyaan boleh juga langsung dilontarkan di kolom komentar Semoga meditasi ini bermanfaat Dan dapat dilakukan setiap hari, dua kali sehari Saat baru bangun tidur dan sebelum tidur Itu yang bisa saya bagikan pada saat ini Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya